5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2, kegemaranku, subtema 3, gemar menggambar, pembelajaran yang ke-6 Mari kita belajar dengan penuh semangat Lani senang menggambar Ia sering berlatih bersama ayah dan ibu Lani suka ikut lomba menggambar Di sekolah maupun di lingkungan rumah Lani makin rapi menggambar Ia semakin semangat berlatih Ayah dan ibu selalu mendukung Lani Itu tadi bacaan tentang Lani yang suka menggambar Lani berlatih menggambar Ia meletakkan buku di atas meja Lani mengatur jarak antara mata dan buku Jaraknya tidak terlalu dekat Agar kesehatan mata tetap terjaga Adik-adik pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar bagaimana sikap duduk yang benar Saat kita menulis, menggambar, membaca Kita harus duduk dengan baik dan benar Kita letakkan buku di atas meja adik-adik Lalu kita duduk dengan tegak Kita harus bisa tahu jarak antara mata kita Dengan buku yang kita baca Atau buku yang akan kita tulis adik-adik Nah adik-adik jarak antara mata dengan buku Itu kurang lebih 30 cm Jangan terlalu dekat ya Karena kesehatan mata kita bisa terganggu Saat kita membaca pun atau menulis Harus di tempat yang lebih terang Menjaga kesehatan mata adalah bentuk rasa syukur kita Kepada Tuhan Yang Maha Esa Lani mempunyai alat-alat menggambar Lihatlah gambar alat-alat tersebut Nah ini adalah alat-alat menggambar yang dimiliki oleh Lani Ada penggaris, ada pensil, buku, dan lain sebagainya Ada bentuk apa saja ya yang kalian lihat dari peralatan yang dimiliki oleh Lani Nah disini kita kemarin sudah belajar tentang bentuk-bentuk benda Ada yang berbentuk balok, kubus, tabung, dan bola Nah di peralatan Lani ini ada juga yang berbentuk seperti balok ya Nah ini ada yang berbentuk seperti balok Lalu ada yang berbentuk seperti kubus ya Lalu ada yang berbentuk seperti bola Kalau penggaris ini berbentuk persegi panjang adik-adik Lani berlatih mewarnai gambar Ayo kita bantu Lani mewarnainya Warnai sesuai dengan bentuknya Nah disini nanti ada gambar yang terdiri dari beberapa bangun Kalau bangunnya kubus maka kita akan warnai dengan warna biru Kalau bentuknya seperti bola maka kita warnai dengan warna merah Jika bentuknya seperti tabung kita warnai dengan warna coklat adik-adik Dan jika bentuknya balok maka kita warnai dengan warna kuning Nah ini adalah gambarnya Kita akan menentukan dulu warna dari masing-masing bangun di gambar kereta ini Bangun yang pertama yang Kak Citra tunjuk ini Ini adalah bangun Ya ini balok adik-adik Kalau balok tadi kita beri warna apa ya Ya kita beri warna kuning Jadi balok ini nanti adik-adik warnai dengan warna kuning Nah lalu bawahnya adik-adik yang besar ini Ini bangun apa ya Bagus Ini bangun kubus Maka kita warnai dengan warna biru Jadi nanti disini adik-adik warnai dengan warna biru Lalu gambar ini nih cerobongnya adik-adik Berbentuk apa ya cerobongnya Ya ini berbentuk tabung Maka nanti kalian warnai dengan warna coklat Lalu berikutnya Ini tempat lampu ya adik-adik ya Ini bentuknya apa adik-adik Ya bagus ini juga tabung Nanti kita warnai dengan warna coklat Lalu bawahnya nih adik-adik Bawahnya ini berbentuk apa ya Ya ini berbentuk balok Maka kita warnai dengan warna kuning Lalu rodanya ini berwarna apa ya nanti ya Rodanya berwarna merah Karena berbentuk bola Jadi nanti adik-adik bisa warnai Sesuai dengan bentuk dan warnanya Gambar Lani telah selesai diwarnai Gambar tersebut terdiri atas berbagai bentuk Bentuk benda apa saja yang kalian temukan Nah yuk kita lihat disini ya Ada yang berbentuk kubus Berbentuk balok Berbentuk bola Dan berbentuk tabung Yang berbentuk kubus ada berapa adik-adik Ya yang berbentuk kubus hanya satu Lalu yang berbentuk balok Ada berapa tadi baloknya Satu, dua Maka ada dua Lalu yang berbentuk seperti bola Coba dihitung Satu, dua, tiga Berarti ada tiga Lalu yang berbentuk seperti tabung Ada dua Jadi yang berbentuk seperti tabung berjumlah dua Dayu bercerita tentang pengalamannya Pengalamannya mengikuti lomba menggambar Bagaimana pengalaman adik-adik? Pernahkah adik-adik mengikuti lomba menggambar? Nah kalau pernah apakah kalian menang atau kalah adik-adik? Wah kalau menang pasti rasanya senang ya Karena mendapatkan hadiah dan mendapatkan piala Tapi kalau kalian kalah Kalah ya jangan bersedih Kalian harus terus berusaha Nah kalau kalian pernah mengikuti lomba Coba ceritakan kepada teman-teman di kelasmu Atau kalian boleh bercerita kepada kakak, adik, orang tua kalian Senang pastinya kalian bisa mendengarkan juga Cerita dari teman-teman kalian Pengalaman teman-teman kalian pasti berbeda dengan adik-adik semuanya Nah hasil gambar yang diwarnai tadi Hasilnya pun juga akan berbeda-beda Tetapi adik-adik harus tetap menghargai Dari kerja teman kalian nih Hasil kerja teman kalian Hasil cerita teman-teman kalian Kalian harus tetap menghargai dan hidup rukun Semuanya tetap indah adik-adik Walaupun berbeda warna, berbeda gambar, dan lain sebagainya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik kelas 1 Tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Bye Sarai Terima kasih Sub indo by broth3rmax